Halo teman-teman, balik lagi di channel Hazel Note Kali ini kita mau belajar lagunya Juicy Luicy yang judulnya Lantas ya Lagu ini aslinya, pake kapok di fret 1 Tapi kali ini kita nggak pake kapok Jadi buat teman-teman yang mau mainin lagu mirip dengan nada aslinya Tinggal dikasih kapok aja di fret 1 Dan chord-nya nanti sama Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Oke, di lagu ini bagian verse sama bagian chorus itu Chord-nya sama ya, progresinya sama Jadi tinggal yang beda itu variasnya ada di interlude-nya aja Dan yang susah mungkin petikanya nih Oke, dari chord-nya dulu ya Chord-nya yang kita pake pertama G Kedua, D on F-crest Jadi chord-nya D Bass-nya di F-crest Disini ya, di senar 6 fret 2 Oke Kemudian setelah itu B7 B7 gini Oke ya, dari atas Dari senar 5 ada di fret 2 Senar 4 di fret 1 Senar 3 di fret 2 lagi Dan senar 2-nya open string Jadi gini Oke, ini B7 Setelah itu ke E minor 7 Ini E minor Tinggal tambahin nada 7 disini Di senar 2 fret 3 Oke Setelah E minor ke D minor 7 Ini D minor biasa ya D minor 7 kayak gini Jadi senar 1 sama senar 2 Ditaruh di fret 1 Oke Kemudian senar 3 di fret 2 Bass-nya senar 4 Oke Setelah itu ke G Setelah itu ke C C kita pake C kayak gini ya C-et 9 Jadi Senar Ini atasnya sama Bass-nya kayak C biasa Tapi senar 2-nya Maju ke fret 3 Jadi gini Oke Kemudian B minor 7 Seperti ini B minor 7-nya Jadi yang ditekan Senar 2 di fret 3 Senar 3 di fret 2 Senar 4 di sini Sorry Senar 5 di fret 2 Senar 4-nya open string Gak usah ditekan ya Kemudian setelah itu A minor 7 Yang minor biasa Tinggal kita angkat 1 jari manisnya Jadi senar 3 open string Ini A minor 7 ya Yang terakhir chord-nya D11 Oke yang D11 kayak gini Dari bawah ya Senar 1 di fret 3 Senar 2 Di fret 5 Senar 3 di fret 5 Kemudian senar 4 Gak usah tekan Senar 5 di fret 5 Oke Seperti itu Sekarang petikanya gimana? Oke petikanya seperti ini ya Oke Seperti itu Jadi pola petikanya gini Kita petik bass-nya dulu Bass-nya Kalau chord G Berarti bass-nya senar 6 ya Kalau chord-nya C Berarti bass-nya Senar 5 Itu yang maksud bass-nya Jadi kita petik bass-nya dulu Kemudian senar 3 sama senar 2 Kita petik bareng Kemudian slap Slap-nya itu tinggal dipukul aja nih Senar atasnya pakai jempol Oke Kita ulang Bass 3-2 Slap Itu awalnya ya Kemudian lanjutnya Bass 3-2 bareng Slap Sudah itu aja Kita ulang ya Dari awal ya Oke Selanjutnya kan Pindah ke sini ya Ke D-con F-cress Di sini kita nggak pakai full 1 pola petikanya Jadi kita pakai Yang bagian awalnya aja Nah nanti sisanya Petikanya itu dipakai di chord selanjutnya Yaitu di B7 Oke Jadi kalau full kan pola petikanya gini ya Nah pas di F mau ke B Itu dipakai setengah-setengah aja Awalnya dipakai F Sisa petikanya dipakai di B Oke Kayak gini Nah kayak gitu Jadi Yang pas di F-cressnya Cuman bass 3-2 Slap Kemudian sisanya Yang bass Sama snare 3-2 Di slap Itu ada di B7 Oke Paham ya Setelah itu ke E minor 7 Ini pakai full Jadi gini petikanya Kemudian D minor 7 Nah disini setengah-setengah lagi Dari D minor 7 kan mau ke G ya D minor 7 Dipakai pola petikan awalnya Pas ke G dipakai sisa petikanya Oke jadi kayak gini Kemudian ke G Oke Coba kita ulang ya Oke Kemudian ke C Nah di C Ad 9 ini Semuanya kita pakai full Satu chord Kita pakai pola petikan semua Jadi gak ada yang setengah-setengah ya C B A minor 7 Kemudian ke D11 Nah kalau D11 Yang tadinya Kita hanya tekan bawahnya 3 sama 2 ya Kalau pas di D11 Kita petik senar satunya juga Jadi 3-2-1 Yang kita tekan Oke kayak gitu Sekarang kita coba praktekin Sama lagunya aja langsung Lima hari sudah ku rindu Tak bisa ku menghubungi Kau sedang dengan dirinya Sedang kita kasihi Dapatkah kau ada waktu Sini untuk bertemu Baru kau sepaku Tersinggung Kau puji upah amanahku Karena kau paling tahu Cara lemahkan hatiku Walaukah ada yang pasti Hanya mimpin Lanjut ke korusnya Masih sama korusnya Lantas menapa Ku masih Menang hati Padahal ku tahu Kau bakal Takkan jenis Keliru atau Bukan ku tak tahu Rupakanmu Tapi aku Tak mau Nah oke Jadi Di bagian akhir korusnya itu Dia ada Interlude Oke interlude nya gini Gitu ya Jadi dari C B minor 7 Ke A7 Ke D11 D11 nya kayak gini ya Jadi Senar 5 Sampai senar 1 Di fret 5 Kita block aja Dari pola petikannya gini Kita petik Bass nya Kemudian 3 2 Slap Bass 3 2 Slap Bass 3 2 Slap Dan pas di D Kita petik aja semuanya Oke Secara lambat gini Oke Kemudian setelah itu balik lagi ke verse lagi Langsung kita praktekin aja Lanjut masuk ke chorus lagi ya Lantas mengapa ku masih meneru hati Padahal ku tahu kau tak tak dekat janji Keliru kau tahu bukan ku tak tahu Lupa kamu tapi aku tak mau Lampaskah aku menyimpan rasa jemputu Padahal bukan aku yang memilikimu Sanggup sampai kapankah ku tak tahu Akankah akal sehat menyedarkanku Setelah itu masuk ke interlude yang kedua Interlude yang kedua kayak gini Dari E minor ya Oke seperti itu ya Chordnya udah ku jelasin semua sebelum-sebelumnya Jadi urutannya gue taruh layar aja Sekarang next Nextnya itu dia masuk ke chorus lagi Tapi ada mau ke overtonenya Jadi dia masuk ke byte awal dulu Lantas mengapa ku masih meneru hati Setelah itu langsung masuk ke overtonen Jadi kalau yang aslinya pakai kapok disini Overtonenya naik satu jadi ke fret tiga Oke Tapi kalau yang sebelumnya nggak pakai kapok Jadi naik satunya jadi ditaruh di fret dua kapoknya Kita main kayak chord biasa Lantas mengapa ku masih meneru hati Padahal ku tahu kau telah terdekat janji Keliru atau bukan ku tak tahu Lupakanmu tapi aku tak tahu Pantaskah aku mangin pantas Secemburmu Padahal bukan aku yang milikimu Sanggup sampai kapan tak ku tak tahu Akankah akal sehat menyadarkanku Oke jadi di bagian endingnya Ada outro itu sama kayak intro Intro yang satu di awal tadi ya Dari C ke B minor 7 ke A7 Habisnya di D 11 Dan ke G lagi terakhir Oke gue rasa cukup sampai sini aja tutorialnya Semoga bisa ngebantu teman-teman yang mau belajar lagu ini Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suara gue agak-agak nggak enak Buatnya dengar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Thank you